Intro Respon ketua umum PSSI usai Timnas Indonesia di Bantai, Thailand 4.0 Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia baru saja menuai hasil buruk kalah bersuah Thailand di final Piala AFF 2020 Rabu 29 Desember 2021 di National Stadium Singapura Kekalahan ini merupakan kekalahan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF setelah sebelumnya Timnas Indonesia selalu meraih kemenangan di setiap pertandingannya Adapun kemenangan Timnas Indonesia didapatkan kalah bersuah Kamboja 4-2, Laos 5-1, Malaysia 4-1, Vietnam 0-0, dan Singapura dengan agregat 5-3 Timnas Thailand menjamu Indonesia di final Piala AFF 2020 setelah menumbangkan juara pertahanan Vietnam dengan skor 2-0 Sedangkan Timnas Indonesia lolos ke final berkat menang melawan Tuan Rumah Singapura dengan agregat 5-3 Namun apalah daya Timnas Indonesia harus takluk di final Piala AFF 2020 berkat 4 gol Thailand yang masing-masing dicetak oleh Cenotip, Supacok, dan Bordin Palak Hal tersebut jelas memutuskan ASA Indonesia untuk lolos sebagai juara Piala AFF 2020 Apalagi di lag kedua nanti Timnas Indonesia harus unggul 5-0 atas Thailand Berikut respon ketua umum PSSI Muhammad Riawan usai pertandingan Thailand memang bermain efektif serangan balik mereka juga cepat Penyelesaian akhir juga bagus Kita sebenarnya punya dua peluang melalui Alviandra Dewanga dan Irfan Jaya yang sudah berhadapan dengan keeper Tetapi tendangan mereka gagal membuahkan gol ujar ketua umum PSSI Muhammad Riawan Laga pertama sudah selesai mari kita fokus untuk pertandingan kedua Bola itu bundar dan semua masih bisa terjadi Kita tetap harus berikan semangat dan doa yang terbaik bagi Timnas kita Ujar Tiriawan di laman resmi PSSI Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya